Sebelumnya, PDI Perjuangan sempat dikabarkan akan mengusung Anies Baswedan di Pilgada Jawa Barat. Tapi di menit-menit akhir, penutupan pendaftaran PDI Perjuangan justru mendaftarkan J.J. Wira Dinata dan Ronald Sunandar Surapraja. Pada saat mendaftar ke KPUD Jawa Barat, J.J. Ronald diwakilkan Ketua DPD-PDIP Jabar Ono Surono dan anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP, Abdi Yuhana. J.J. dan Ronald hadir lewat panggilan video dan menyatakan siap menjalani tugas yang diberikan partai. Pendaftaran keduanya pun muncul di menit-menit akhir jalan penutupan pendaftaran pada Kamis malam. Itu kaget ketika mendapatkan kembar ini, saya memahami betul karena ada politisi kampung, bupati di kampung, di Surpay juga tidak ada, nama saya muncul dan lain sebagainya. Tetapi hari ini bukan persoalan Surpay, bukan persoalan menangkalan, tetapi hari ini adalah PDI yang begitu itu sangat konsen terhadap demokratisasi. PDI yang sudah menetapkan jalan kecejahteraan maupun proses demokratisasi, maka tentu ini menjadi hal yang paling pokok. J.J. Wiradinata merupakan bupati pangendaran dua periode pada 2016 dan 2020. Sementara Ronald merupakan selebritas yang pada pilek 2024 maju sebagai caleg namun tidak terpilih. Selamat menikmati Pak J.J. Saya juga kaget, dan kebetulan saya juga sedang berada dalam sebuah wacara, untuk mendapatkan kabar ini. Tapi sekali lagi, kagetnya ini memang sedentar, tapi saya sadar bahwa ada S.J. yang diberi kapal yang pada saya, Di setahun saya yang maju menjadi Bupati Pangendaran dua periode. Sedangkan Ronald dianggap merupakan sosok yang mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, terutama untuk menarik pemilih kelompok muda. Tim Liputan AN News melaporkan. Terima kasih telah menonton!